I'm here in Jakarta, Indonesia, and this is the biggest mosque in Indonesia. And that's the church. Supporter Arab Saudi takjub, Indonesia tak hanya punya Masjid Istiqlal, tapi juga budaya dan toleransi terbaik di dunia. Baiklah, sebelum kita lanjut ke berita suruh hari ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel RM Sports agar kalian tidak ketinggalan update tak olahraga terbaru dari kami. Sudah? Mari kita mulai. Jack Langrond, yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2020-06, yang mempertemukan tim nasional Indonesia dengan Arab Saudi, perhatian tidak hanya tertuju pada performa kedua tim di lapangan hijau. Para supporter Arab Saudi yang datang ke Indonesia turut mengungkapkan kekaguman mereka terhadap berbagai hal, terutama keindahan Masjid Istiqlal dan budaya toleransi di tanah air. Masjid Istiqlal yang dijantung Jakarta menjadi salah satu destinasi utama para supporter Arab Saudi. Sebagai masjid terbesar di Asia Tenggara, Istiqlal memukau para pengunjung dengan arsitektur megahnya yang memadukan unsur modern dan tradisional. Bagi para supporter, Istiqlal tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga simbol toleransi beragama di Indonesia. Salah satu supporter Arab Saudi, Abdul Rahman Al-Harbi, mengaku takjub saat mengunjungi masjid tersebut. Masjid Istiqlal sangat besar dan indah. Saya mendengar bahwa ini adalah salah satu masjid terbesar di dunia dan melihatnya langsung adalah pengalaman luar biasa. Selain itu, saya juga mendengar bahwa masjid ini berada dekat dengan gereja besar sebagai simbol toleransi yang luar biasa, ujarnya. Selain Masjid Istiqlal, supporter Arab Saudi juga terkesan dengan budaya dan keramah tamahan masyarakat Indonesia. Menurut laporan beberapa lembaga internasional, Indonesia baru-baru ini dinobatkan sebagai salah satu negara dengan budaya dan toleransi terbaik di dunia. Predikat ini semakin menonjolkan Indonesia sebagai negara dengan keragaman suku, agama, dan budaya yang hidup berdampingan secara harmonis. Fahad Al-Mutairi, supporter lainnya, mengungkapkan kekagumannya terhadap cara masyarakat Indonesia menyambut mereka. Saya merasa diterima di sini. Orang-orang sangat ramah, makanan lezat, dan suasana kota yang penuh warna membuat saya merasa nyaman. Toleransi di Indonesia benar-benar patut dicontoh oleh negara lain, katanya. Suasana harmonis di Indonesia juga tercermin dalam semangat sportivitas menjelang pertandingan. Supporter kedua tim terlihat berinteraksi dengan hangat, berbagi ceritasi, bahkan bertukar cendera mata. Hal ini menunjukkan bahwa olahraga, terutama sepak bola, mampu menjadi medium untuk mempererat persaudaraan antarbangsa. Masjid Istiqlal sendiri memiliki sejarah yang sangat erat dengan perjuangan bangsa Indonesia. Dibangun sebagai simbol rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia, masjid ini dirancang oleh arsitek non-muslim, Friedrich Silaban, yang menunjukkan kolaborasi lintas agama sejak awal pendiriannya. Masjid yang mampu menampung hingga 200 ribu jemaah ini tidak hanya menjadi tempat ibadah umat muslim, tetapi juga menjadi destinasi wisata religi bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Keberadaan masjid ini berdampingan dengan Gereja Katedral Jakarta juga menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia dipuji sebagai negara dengan tingkat toleransi yang tinggi. Banyak pengunjung Arab Saudi yang terkejut mengetahui bahwa dua tempat ibadah sesar ini saling mendukung, bahkan sering mengadakan kegiatan lintas agama. Di luar kekaguman terhadap budaya dan toleransi, para supporter Arab Saudi tetap bersemangat memberikan dukungan penuh untuk timnas mereka. Namun, mereka juga memuji perkembangan sepak bola Indonesia yang semakin kompetitif. Tim Garuda, yang sukses menembus ronde ketiga kualifikasi, dianggap sebagai ancaman serius bagi lawan-lawan di grup. Pertandingan antara Indonesia dan Arab Saudi ini bukan hanya soal persaingan di atas lapangan, tetapi juga momen untuk mempererat hubungan kedua negara. Kedekatan sejarah dan agama membuat kedua negara memiliki ikatan yang kuat, sehingga pertandingan ini diharapkan berlangsung dalam semangat sportifitas tinggi. Kami mungkin berbeda tim, tapi kami tetap bersaudara dalam agama dan kemanusiaan. Saya berharap pertandingan ini akan menjadi ajang persahabatan sekaligus hiburan yang luar biasa, kata Ahmed, seorang supporter asal Riyadh. Indonesia dengan segala keragamannya terus membuktikan bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Kekaguman supporter Arab Saudi terhadap Masjid Istiqlal, budaya toleransi, dan keramahan masyarakat Indonesia menjadi bukti nyata bahwa negara ini mampu menjadi teladan bagi dunia. Dengan suasana yang penuh persaudaraan, laga Indonesia versus Arab Saudi diharapkan menjadi lebih dari sekadar pertandingan sepak bola. Ini adalah momentum untuk menunjukkan bahwa olahraga mampu menjadi jembatan bagi perdamaian dan persatuan anggota. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!